Jujur saya aus banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Selamat malam teman-teman ruang kreasi Yang hari ini sudah hadir di menyempatkan hari di live ini Dan juga teman-teman sobat ruang kreasi yang ada dimanapun Menyempatkan untuk ikut dalam siaran langsung ini Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufian Arief Selaku moderator yang akan membawakan kegiatan acara pada hari ini Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, sobat kreasi Kita hari ini akan membahas suatu materi yang sebenarnya itu Banyak orang menganggapnya agak tabu gitu ya Tapi kita sebagai anak muda, sebagai milenial harus membuka mata gitu kan Kita harus sadar akan bahwa pentingnya memahami dari materi yang hari ini Materi yang hari ini disampaikan Yaitu kan pelecehan framing masyarakat terhadap pelecehan seksual Nah, untuk kali ini kita sudah ada kedatangan Kak Dara ya, yang akan membawakan selaku narasumber dari materi framing masyarakat terhadap pelecehan seksual pada hari ini Nah, mungkin tidak usah berlama-lama lagi Kita langsung aja masuk ke materi yang akan kita bawakan ya, Kak ya Ya, boleh Baik, sebenarnya saat ini Kak Dara ini lagi sibuk apa sih? Kita kenalan dulu deh ya Boleh? Boleh, boleh Nama aku Dara Yundroh Putri, aku mahasiswi UIN Jakarta semester 7 Fakultas Ilmu Dawa dan Ilmu Komunikasi, jurusan pengembangan masyarakat Islam Terus, selaku anggota gender top Anggota gender top, foundernya juga ya? Iya, boleh Oke, sebenarnya kalau kesibukan, kita balik lagi ya Kak, kesibukan Kak Dara hari ini tuh apa ya? Sekarang ini hari-hari ini, deket-deket ini? Kalau kesibukan sih, biasanya aku berdagang, berdagang gitu pagi-pagi, terus juga ya paling aktif di gender talk Terus, masih aktif juga di jaringan muda setara Itu adalah kolektif teman-teman kampus yang kita fokus di isu kekerasan seksual Terus, gabung juga bareng kawan-kawan gerak perempuan yang menginisiasikan aksi selasaan di depan DPR Untuk mendukung dan mengawal terus RUPKS Paling aktifnya di seputar situ-situ aja Berarti mengawal terus RUPKS gitu ya? Ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya Memangnya sebenarnya tuh, apa sih ini pelecehan seksual itu? Apa sih? Kalau misalkan secara definisi pelecehan seksual ini sih sebenarnya, kembali lagi kepada kita individu yang jelas adanya ekspresi seksual, ekspresi sensual tadi dari orang lain Mungkin dekat dengan kita atau bahkan kita nggak kenal Yang itu terjadi tanpa adanya konsensual atau persetujuan Kayak gitu kalau untuk definisi Biasanya tapi balik lagi ke individu, bagaimana apakah ini pelecehan gitu Tapi sebenarnya banyak banget sih Banyak banget ya? Yang bisa didefinisikan, oh ini adalah pelecehan seksual Kalau begitu, yang termasuk pelecehan seksual itu apa aja? Kalau yang termasuk pelecehan seksual, sebenarnya lebih tepatnya itu adalah kekerasan seksual Itu dirangkum di dalam draft RUPKS tadi, itu ada 9, ada pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, kemudian pemerkosaan, terus abis itu pemaksaan perkawinan dan lain sebagainya Itu sudah ada diatur di dalam draft RUPKS itu, dirumuskan menjadi 9, ini adalah jenis kekerasan seksual, termasuk tadi di dalamnya pelecehan seksual itu Terus kalau misalnya pandangan kakak nih, kira-kira kan banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia gitu kan? Banyak banget, nah menurut kakak itu kenapa sih makin banyak aja gitu kasus pelecehan seksual ini? Sebenarnya kalau kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual itu tuh dia seperti gunung es ya Yang bisa aja terjadi sudah 1 tahun, 2 tahun lalu, cuma teman-teman ini baru berani, baru merasa, oh saya sanggup untuk speak up hari ini gitu Sebenarnya kelihatan, bukan kelihatan ya, sebenarnya semakin banyaknya karena banyak banget nih laporan ternyata yang nggak ditangani dengan cepat dan tanggap Ditambah lagi sama kasus-kasus yang banyak sekarang-sekarang ini Dan sekarang orang-orang udah semakin aware, oh ini adalah pelecehan seksual loh, oh ini adalah kekerasan seksual Jadi akhirnya semakin terungkap lagi kasus-kasus bermacam-macam Tadinya kan biasanya kita yang familiar kalau di isu kampus itu ada acne, ada bunga, ada es gitu Biasanya yang familiar itu kan kalau buat teman-teman kampus, padahal banyak banget yang bahkan kita tuh nggak tahu oh ternyata sebanyak itu loh kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu Kalau kan makin banyak dan makin bertambah, kita sebagai milenial, sebagai masyarakat, cara mencegahnya tuh gimana ya kira-kira Kita sebagai milenial gitu ya, kalau untuk nggak menjadi korban itu nggak bisa Yang harus kita edukasi lagi-lagi adalah si pelaku-pelaku ini Karena pelecehan seksual ini dan kekerasan seksual ini siapa saja bisa jadi pelaku, siapa saja bisa jadi korban, seperti itu kan Misalkan teman kita, keluarga, siapapun bisa jadi kita harus tetap saling mengedukasi bahwa melakukan aktivitas atau ekspresi-ekspresi seksual Tanpa adanya persetujuan itu termasuk pelecehan dan itu nggak bisa kita normalisasi lagi Nggak bisa kita anggap ah cuma diiniin, ah cuma diituin, cuma ini, cuma itu, nggak bisa lagi Jadi baik perempuan, laki-laki atau apapun lah, karena saya nggak terikat pada orientasi seksual Jadi kita tetap harus saling support untuk saling mengedukasi, oh ini pelecehan dan kita nggak boleh ngelakuin gitu Karena kalau misalkan ditanya, gimana caranya kita supaya nggak jadi korban pelecehan seksual? Ada yang bilang pakaiannya dijaga tapi saat ini kan kita melihat bahwa pakaian itu nggak menjamin loh Bahwa kita nggak akan kena pelecehan atau apa, pakaian apapun, berpenampilan seperti apapun dengan warna kulit dan ras dan sebagainya Itu kita bisa menjadi korban, karena yang lagi-lagi salah yang harus kita sorotin ini adalah si pelaku ini Kenapa dia bisa melakukan? Berarti ada yang salah di dia Kan banyak juga itu ya kak, korban pelecehan seksual itu sebenarnya memang memakai pakaian yang sopan gitu Nah tapi kesempatan-kesempatan untuk bisa melakukan pelecehan seksual itu seperti apa gitu? Maksudnya kenapa bisa terjadi? Karena ada keinginan dari pelaku Kalau masalah sopan dan lain sebagainya lagi-lagi sih Kalau aku ya pribadi ya nggak terikat lah sama masalah si sopan-sopan itu ya Karena nanti lagi-lagi balik Oh harus pakai baju yang sopan, definisi orang-orang tuh tentang baju yang sopan kan berbeda-beda Iya betul Yang harus kita perhatikan ini ya pelaku, mereka melakukan karena ada keinginan Nggak cuma ada kesempatan, ada keinginan aja Ada keinginan di mana dia lihat dia nggak kenal Langsung dia mau melakukan t-channel, melakukan aja Karena tadi dia nggak teredukasi dan nggak terjaga dengan baik Kalau gitu sebagai kita anak muda nih Sebagai kita, sebagai anak muda Bagaimana kita bisa mendukung agar kita Terjadinya pencegahan seksual Maksudnya, kita mendukung sebagai anak muda kita mendukung agar kita bisa pencegahan seksual Maksudnya Nggak ada kasus Iya Mengurangi Mengurangi gitu kan ya Mendukung agar tidak ada lagi kasus Tidak ada lagi kasus pencegahan seksual Di Indonesia untuk mengatur masalah kekerasan seksual ini belum menurutku ya Belum memadai, belum cukup baik, mulai dari penanganan, fasilitas dan sebagainya itu belum Jadi memang kita seperti yang kita tahu ada RUPKS kan Nah cara kita adalah ya kita mendukung RUPKS itu Karena RUPKS ini sudah diatur sebagainya Mulai dari penanganan dan lain sebagainya itu sudah Sudah terangkum sampai hukuman dan lain sebagainya itu sudah Sudah sangat lengkap di dalam RUPKS ini Dan bagaimana tadi kita sebagai milenial ini kita banyak-banyak baca Banyak-banyak menggali Apa sih RUPKS itu Karena banyak banget kan hoaks-hoaks tentang Oh RUPKS itu ini, RUPKS itu itu Padahal ini memang rancangan undang-undang yang diperuntukkan untuk rakyat Untuk sama-sama menjaga masyarakat kita Dari maraknya kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, perkawinan anak ada lagi kan Pemaksaan perkawinan atau kontrasepsi, belum lagi ada marital rape dan lain sebagainya itu kan sudah diatur gitu loh di dalam RUPKS Nah kita sebagai anak muda, milenial, ada, bukan ada baiknya ya memang harus kita cari tahu tentang RUPKS RUPKS kita pelajarin dan kita dukung karena itu adalah RU untuk kepentingan masyarakat Untuk anak cucu kita dan sebagainya Nah jika memang ada nih seseorang yang terkena pelecehan seksual Kira-kira langkah yang harus dia ambil itu pertama apa? Langkah yang harus diambil kalau kita menjadi korban gitu ya dari pelecehan seksual tadi Yang pertama adalah kita cari teman terdekat yang paham betul tentang oh ini pelecehan seksual Dia aware, dia paham tentang apa itu kestaraan, apa itu pelecehan, apa itu kekerasan Kita cari teman yang paham tentang itu dan kemudian kita ceritakan Karena banyak juga dari teman-teman yang menjadi korban dari kekerasan seksual maupun pelecehan tadi Dia cuma butuh didengarkan, ada yang seperti itu Kayak misalkan saya abis di catcalling, gimana ya? Supaya nggak dapet catcalling lagi harus gimana ya? Biasanya kan itu sifatnya ingin cerita, ingin meluapkan gitu kan Capek banget nih di catcalling mulu gitu Nah jadi kita harus memang cari teman yang bener-bener paham tentang itu gitu Nah kalau seandainya sudah sampai, bukan sudah sampai ya Ada kekerasan yang pemerkosaan, pemaksanaan bursi dan lain-lain Itu sebaiknya kita melapor gitu Dan ada bidang yang menangani memang Kan kalau seperti itu kan kebanyakan dari kaum perempuan ini tuh korban ya Korban kebanyakan dari kaum perempuan, mayoritas Mayoritas Tetapi terkadang korban pun juga sering disalahkan Oleh masyarakat, netizen, ya kan Seperti tadi udah dibilang Dari pakaiannya atau apapun, dari postingannya bahkan Nah mengait Bagaimana mengait-ngaitkan pakaian gitu kan Bagaimana nih dari kadara ini menanggapi hal tersebut Kalau tadi saya udah bilang Apa itu namanya yang tadi saya sebut di awal Kalau pakaian itu nggak mempengaruhi ya Pakaian apapun bisa aja kita menjadi korban Mau saya pakai pakaian seperti ini Mau pakai kemeja, mau pakai bahkan telanjang Itu tetap bisa jadi Tetap aja orang yang pelaku tadi Memang pelaku Udah pelaku ya pelaku gitu kan Nah kebanyakan masyarakat ini Oh ya siapa suruh bajunya kebuka gitu kan Padahal nggak mau baca survei bahwa Korban ini nggak cuma yang bajunya kebuka-buka gitu kan Berbagai macam jenis pakaian sampai seragam sekolah pun Itu bisa jadi korban gitu loh Bahkan baru-baru kemarin itu Ada kasus yang bayi, balita dan lain sebagainya Nggak menunjukkan apapun kan Memang pelaku ya pelaku aja gitu Mau bayi, balita Saya nggak habis pikir gitu Salah pelaku kayak gitu Berarti apakah kita masih mau berpikir bahwa Pakaian kah yang menjadi sebab dan asal-muasal Dari terjadinya pelacaan seksual Apakah saya harus menutup diri setertutup-tertutupnya Supaya nggak kena pelacaan seksual Eh tapi ternyata sudah menutup diri loh Saya kena lagi Saya dapat lagi cat calling kah apakah dan lain sebagainya Jadi yang sebenarnya harus dirubah itu adalah mindset kita Tentang pakaian, tentang apa itu pelacaan seksual, apa itu konsensual Itu mindset kita harus balik lagi kita ke situ Kalau memang kita sudah membentengi diri gitu Ibaratnya udah memakai bagian sopan Udah memang menghindari Sopan definisi orang Indonesia Iya definisi orang Indonesia ya Tapi tetep ada aja gitu kan yang melakukan itu Kita memang harus menjauhi atau menegur, melaporkan Atau kita kira bagaimana? Nah biasanya orang-orang suka bilang Kenapa sih lebih gelecehin kok nggak ngelawan Iya kadang seperti itu Nah ada beberapa itu ekspresi dari keadaan psikologis kita Yang bikin kita tuh jadi freeze Jadi membeku Kita bahkan nggak bisa berteriak Bahkan nggak bisa menangis Nggak bisa apapun Karena kita shock dong Iya pasti Nah berarti lagi-lagi tadi kan Emang sip laku gitu Jadi kita mau membentengi diri kita seperti apapun Kalau kita nggak kecer pelaku Kita justru menyalahkan korban ya Sampai kapanpun Kelecehan seksual ini nggak selesai-selesai Makanya itu tadi dibuat lah RUPKS ini Yang sesuai dengan sangat berperspektif gender Sangat berperspektif korban Itu kita perlukan supaya adanya Supaya kita tuh bisa stop rantai kasus-kasus ini Kita tuh bisa stop gitu Karena ini udah terlalu Apalagi temen-temen yang menangani kasus ya Itu setiap hari kok ada aja ya Sampai capek Kekuras emosinya Tenaganya semua itu udah aduh Sampai gemes gitu Agak umes gitu ya Gemes banget Kalau bahas-bahas kasus KS itu Nah kalau yang kemarin nih Kan sebenernya deket-deket ya Waktu-waktu deket-deketnya ada kasus yang cukup naik gitu ya Soal pelecehan seksual Dan katanya udah ada omongan netizen gitu Tipu-tipan Kan dia bilang kayak keadilan itu hanya Untuk orang-orang yang good looking saja gitu Jadi makanya pelecehan seksual ini kan bisa menjadi korban Siapa aja bisa menjadi korban wanita Tapi ada yang bilang kayak keadilan itu untuk yang good looking saja Nah itu tangkapan kakak itu seperti apa Itu balik lagi ya kita tuh selalu aja masih stuck di beauty standard itu tadi Iya Kita masih oh definisi cantik definisi good looking itu seperti ini Makanya akhirnya keluarlah sih statement tadi Keadilan hanya untuk orang-orang yang good looking atau Yang Ya yang terkenal lah yang apalah kayak gitu Sementara kita-kita yang dari masyarakat menengah ke bawah ini Susah mencari keadilan gitu Gitu Nah itu Nah ketika ada RUPKS ini tadi balik lagi ke RUPKS Itu kan menyentuh seluruh lapisan masyarakat kan Karena gak ada yang namanya beauty standard disitu Gak ada yang namanya kelas sosial dan lain sebagainya Gak ada gap-gap yang gak menentu tuh gak ada Ya intinya kalau kita dilecehkan kita dapat pembelaan Kita dapat perlindungan seperti itu Kalau good looking-good looking tadi beauty standard ya Saya juga kurang respect sama orang-orang yang oh definisi cantik tuh kayak gini loh Karena menurut saya ya semua orang ya sempurna-sempurna aja Saya gak pernah lihat si A jelek, si B jelek gitu Saya semuanya sama aja kalau kita sama-sama makan gitu kan Sama-sama cari ilmu gitu Kalau kritik juga kritik saran dan solusi untuk pemerintah daerah ataupun pusat mengenai pelecehan seksual yang terjadi dimana-mana gitu kan Kritik ya Saran ataupun solusi? Kalau solusi kita udah punya RUPKS Saran kita udah punya RUPKS Kalau kritik tuh banyak banget sebenernya Apalagi dari teman-teman yang memang menangani ya yang terjun langsung yang turun langsung Menangani kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual baik di kampus Ke pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak, buruh gitu kan dan sebagainya Dan banyak banget itu kita tuh udah banyak kritik ya Kita sulit didengar pelecehan seksual ini ya gak menutup mata ya Pelecehan seksual ini tuh dan kekerasan seksual ini tuh kayak silent crime gitu loh Kejahatan yang bersifat ming gitu loh Karena tadi mau ngelapor nanti kita dibilang oh kenapa pake baju apa kok bisa dilecehin gitu kan Terus misalkan kita mau ngelapor oh siapa suruh Bahkan ya yang paling parah adalah menyalahkan wajah atau menyalahkan bentuk tubuh Ya siapa suruh ya kamu bisa lah jadi korban misalkan ya Karena ini pengalaman pribadi Pantes aja kamu jadi korban pelecehan seksual Payudara kamu besar misalkan kayak gitu Itu kan gak masuk di akal saya Kenapa kok ini kan udah melekat dari sananya Kenapa saya disalahkan atas apa yang sudah melekat pada tubuh saya gitu Dan kalau kritik pemerintah ya banyak banget pemerintah Ya pemerintah Pemerintah yang kurang tanggap Pemerintah yang gak aware Pemerintah yang masih gak berperspektif gender Pemerintah yang masih gak berperspektif korban Dan walaupun memang mungkin ada Tapi kan saat ini kita lihat aja pemerintah kita kemana Saat ada kasus seperti ini Saat banyak-banyaknya marak-maraknya Bahkan ya dari dulu sih emang udah marak ya Kalau kasus KS ini Mereka kemana gitu Menangani ya perkosaan yang misalkan Sudah sampai terjadi pembunuhan Baru heboh ya dari kemarin kemarin kemana Bagaimana itu bisa terjadi karena adanya hal-hal kecil tadi Lalu kan pelecehan seksual masih tabu Di kalangan masyarakat Banyak sekali kan masih tabu Gimana sih cara kita sebagai milenial Sebagai masyarakat Agar membahas hal-hal yang tabu ini yang perlu kita ketahui Itu bisa disampaikan Atau bahkan kita mengerti Kita kebiasaan nih ketika seks education Yes Ada gambar alat kelamin Misalkan ada vagina dan penis Itu kita buremin Apa yang salah dari vagina dan penis gitu kan Ya itu alat kelamin yang melekat pada diri kita gitu Itu memang sudah ada dari sananya Ya kita lahir Kalau saya terlahir dengan vagina Ya sudah gitu loh Apa yang perlu kita tutup-tutupin Kan dari situ Jadinya kalau bahas seks education Bahas gimana Ca Kan seks education itu kan Orang-orang berpikir hanya tentang posisi seks Kenikmatan seksual Orgasme dan lain-lain Padahal ada bermacam-macam gitu Di dalam seks education itu kan Nah ketika kita belajar Oh ini namanya vagina Ini ada ini ada ini Terus misalkan kepada anak-anak Ketika ada orang yang mau menyentuh Tanpa persetujuan Atau memaksa misalkan anak-anak lah ya Mereka belum terlalu paham tentang persetujuan Kalau mau ada yang sentuh Jangan mau ya Kecuali bunda misalkan Itu masih anaknya Umur-umur 1-2 tahun Ketika besar Kita harus tahu Nanti anak kita akan puber Mereka akan tumbuh payudara Bulu pubis dan lain sebagainya Oh kita udah gak bisa lagi menyentuh-nyentuh mereka Jangan sampai ada yang menyentuh Misalkan Tanpa persetujuan kamu Kalau kamu merasa gak nyaman Lakukan ini Bilang sama bunda Kita juga sebagai orang tua Harus aware tuh Terhadap kasus-kasus yang kayak gitu Kita harus mengedukasi diri kita Terus sebelum menikah Sebelum kita Punya anak misalkan Atau apalah sebagainya Punya adik Punya saudara Siapapun Kita harus aware Harus Oh ini pelecehan Jadi kita enak Memberikan edukasi-edukasi Yang mulai dari kecil-kecil Sampai nanti besar Itu saya terinspirasi banget dari bukunya Cimamanda Yang kita semua adalah feminist itu Yang bukunya warna pink Itu dia disitu juga dituliskan bagaimana Dia memberi tahu tentang orientasi seksual Kayak kita kan Tentang pendidikan-pendidikan seksual tadi gitu Tanpa harus kita menabuhkan Karena pembahasan tentang seksualitas itu Akan selalu ada Dan kita pun akan bereproduksi bagi yang mau gitu kan Yang mau bereproduksi Yang mau berhubungan seks Ya kita akan melakukan itu Bagaimana kita akan tahu Baik buruknya Boleh tidaknya Ketika kita menabuhkan hal itu Ketika kita tidak membahas hal tersebut Ketika kita membutakan hal tersebut Seolah-olah ini gak ada seksualitas itu Alami segala macam Kayak kucing aja Ya kan ketika kita manusia kita gak seperti itu kan Iya tidak seperti itu Nah kalau misalnya Ada gak sih kontak pengaduan Jadi ibaratnya udah-udah terkena seksual Dia harus menghubungi siapa Dia bener-bener menghubungi Bukankan kalau dia kan Sahabat terdekat Nah ini kontak pengaduan Untuk melaporkan Ada kita ada LBHP Gitu-gitu kan Nah kalau misalkan di kolektif-kolektif kampus itu juga ada Kayak contohnya di UIN itu kita punya kolektif rosa Kalau kampus saya ya Kolektif rosa Terus abis itu ada cinder talk Saya sendiri gitu kan Nah sejauh ini yang saya tahu baru itu ya Yang memang kita fokus pada isu kekerasan seksual Kalau di kayak di UNG itu ada gerpuan Kayak spesie UNG gitu-gitu kan Kalau saya tahu tuh Di gerpuan itu bisa kita Oh kita adalah korban Apa kita di kampus kenapa Nah itu ada Nah tapi kalau secara keseluruhan itu Ada tadi LBHP Dan itu mereka sudah mencantumkan hotlinenya Jam berapa bisa dihubungi Gitu-gitu dan sebagainya Bagaimana prosedurnya Supaya kita bisa melapor Itu ada dari LBHP Nah kalau pelecehan seksual kan tidak hanya dalam bentuk sentuhan Namun dalam bentuk apapun sebenernya kan Nah kasus seperti ucapan yang mengarah ke pelecehan Itu juga termasuk gak sebenernya Iya termasuk Cat calling Cat calling Selain itu Sexting tadi Telepon Media ya Media kekerasan berbasis gender online Lagi ramai kan Sementara kita lagi quarantine kayak gini Jadi banyak banget tuh meningkat KBGO Ya kan Berbasis online Dari media Kirim-kirim pap-pap yang gak kita inginkan Terus abis itu ucapan-ucapan yang Gak kita inginkan juga Dan lain sebagainya Kan itu Terjadi gitu loh Tapi lagi-lagi Ya tadi Kita masih Banyak yang masih Ah itu cuma gitu doang Cuma gitu doang Padahal gak gitu doang Dari yang kecil itu bisa Sampai ada yang dibunuh Diperkosa sampai kayak Apa sebagainya tuh Ya gara-gara yang kecil itu Yang kita normalisasi tadi Baik Udah banyak banget kan pelecehan seksualnya Kira-kira Kita nih sebagai masyarakat umum Millenial Cara kita Untuk Menghindari hal tersebut Bener-bener Ya kita menjaga diri gitu kan Kalau saya kan Pribadi kayak membentengi diri gitu Nah untuk Yang bener-bener pasti Bisa kita lakukan itu Apa sih untuk mencegah Dari pelecehan seksual tersebut Kita edukasi lagi Banyak-banyak Kita baca kan Kalau sekarang tuh Saya salut ya Maka ya Ada misalkan Kolektif-kolektif Yang aktif menyuarakan Tentang edukasi-edukasi Terus abis itu Ada berbagai macam lah Sudah banyak sebenarnya Tapi kita kurang Kurang melihat kesana Padahal itu aktif sekali ya Kolektif-kolektif Apalagi yang tergabung Kalau di kampus itu Tadi jaringan muda setara Terus ada gerak perempuan Itu kan isinya Kolektif-kolektif kan Ada macam-macam Yang tergabung di dalam situ LBH Apik LBH Jakarta Gitu kan Di gerak perempuan itu Ada mahartika juga Ada gerpuan Ada macam-macam Banyak banget Nah Balik lagi tadi Kita bisa Liat-liat kesana Menelusuri Karena mereka sering banget kan Kalau saya di Jenner Talk sendiri Kayak ada upload-upload yang Oh ini pelecehan Ketika kita mendapat pelecehan Apa yang harus kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan Agar pelaku pelecehan ini Stop atau kayak apa-apa Ketika kita Gak bisa bersuara secara lantang Apa yang harus kita lakukan Ketika kita gak bisa ngelap kasus kita Apa yang harus kita lakukan Nah itu semua ada Jadi kita balik lagi Sebenernya ini Ini sih Oh saya tadi balik Ke kritik buat pemerintah Sebenernya Tentang hal-hal tersebut Sebenernya wajib dimasukin Kalau menurut saya ke kurikulum Masuk ke kurikulum Iya Anak-anak itu perlu kita Perlu kita edukasi Karena Percuma kita belajar matematika Apa segala macam Tapi kita Kita gak bisa menindungi anak-anak bangsa kita ini Dari predator seks Yang berkeliaran Di mana-mana yang kayak udah jamur ada dimanapun Gitu kan Soalnya kayak gitu Nah kan Banyak ya orang Dia terkena pelecehan seksual Akhirnya dia melaporkan Misalnya ke polisi gitu kan Tapi kan kurang bukti itu Misalnya kan Nah kadang Tidak diproses Otomatis dia makin depresi Makin mengurung diri Kira-kira Kina ini harus Seperti apa Harus bagaimana Kalau misalnya kita melapor Saja udah Udah tidak digugris gitu kan Udah tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Nah itu dia Balik lagi tadi RUPKS Sebenarnya pelecehan seksual ini ya Kalau gak ada bukti Gak ada Udah gitu kan Kalau di KUHP itu Tindakan yang tidak terjadi penetrasi Tidak 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 Bertemunya tadi Vagina dan penis tadi Itu dianggap bahwa Ya udah itu tindakan pencabulan Sementara kan Kalau di RUPKS itu kan Komplit ya Diatur bahwa Oh ini 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 Ya itu pelecehan Itu kekerasan seksual Itu kita harus mendukung Karena kita Sedih sih rasanya Ketika misalkan ada Temen kita yang terkena pelecehan seksual Atau kekerasan seksual tadi Terus kita harus Mengatakan bahwa Hukum di Indonesia ini Se Brengsek ini gitu Kasarnya ya Karena saya gemes Hukum di Indonesia itu Sebrengsek ini Sesenggak berpihak itu kepada kita Kita Masih manda gini Selaku korban Iya Kita selaku korban Enggak Enggak akan selesai Enggak akan Gimana itu kan Kita sedih banget ya Mengomong itu Dan berat banget Memang Ngetik apalagi mulut kita Nyampe langsung itu Menyampaikan itu Udah jadi Kita sebagai korban aja udah Deep banget Dalem banget Gimana harus kalau menyampaikan Iya Gimana kita harus menyampaikan Bahwa realitanya adalah Susah Memperoleh Keberpihakan pemerintah Susah kita Untuk mendapat Perlindungan Yang bener-bener Protect Kita dapat ruang aman Bahkan rumah Sendiri pun Bisa jadi ruang Yang paling gak aman Untuk kita Bisa aja kita Terkena Lecehan seksual di rumah Di sekolah Dimanapun Dimanapun Di busway Itu tempat umum loh Gitu kan Kan tadi ada yang Ada yang bilang ya tempatnya Ya ada kesempatan Siapa suruh speak Lo sekolah Rumah 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 loh Gitu Kan Ayo lah kita dukung sama-sama RUVKS ini Gitu Harus Makanya kan korban ini Kebanyakan perempuan Harus seperti apa sih Perempuan ini Agar Terhindar dari pelecehan seksual Tersebut Perempuan harus seperti apa Kita gak harus seperti apa-apa Betul Menjadi diri sendiri Menjadi diri sendiri Menjadi diri sendiri Menjadi diri sendiri Yang harus kita cecer itu pelaku Pelaku yang harus seperti apa Seperti apa berlaku terhadap orang lain Karena bahkan pelecehan seksual Kerasan seksual ini gak hanya terjadi Kepada perempuan Kita gak menutup mata Bahwa laki-laki pun jadi korban dari pelecehan seksual Cuma memang kita fokus kepada perempuan Karena di Indonesia mayoritas ini perempuan seperti itu Walaupun banyak Perempuan gak harus apa-apa Perempuan harus jadi dirinya sendiri aja Terserah dia mau kayak gimana Dia mau Dia balik jadi diri sendiri Kita gak harus diatur Supaya kita gak kena pelecehan seksual Kita harus berpakaian syarih tertutup misalkan Ternyata teman-teman kita yang sudah berpakaian tertutup Terkenal lagi pelecehan seksual Oh perempuan gak boleh makeup Menor makeupnya pantesan dilecehin Oh enggak Itu yang salah yang melakukan pelecehan Kita mau dandan Terserah Oh perempuan gak boleh bondol Karena ini, 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 ini Perempuan gak boleh pakai baju transparan Perempuan gak boleh pakai baju tidur keluar Itu alasan saya selalu menggunakan daster Kemanapun saya pergi Karena pertama kali saya dapat pelecehan seksual Saat saya menggunakan daster Dan saya ingin membuktikan bahwa Daster ini bukan patokan Bahwa kita bisa jadi korban Atau apapun Ini baju yang Ya baju gitu Terus apa masalahnya Berarti yang salah pelaku gitu Berarti memang sebenernya bukan Perempuan ataupun korban yang harus Memperbaiki Tapi memang pelaku Karena kadang korbannya dikasih ritual-ritual yang gak menentu gitu Padahal kan kita udah jadi korban ini kan udah Aduh ya ampun udah secara sikis kita terganggu Fisik juga kita terganggu dan lain sebagainya Kita gak bisa fokus Kita gak bisa apa-apa Kita mandek gitu istilahnya ya Kita stuck Pikiran kita kacau Terus kita disuruh lagi Oh kamu nih kurang sholat Kamu kurang ibadah Kamu kurang ke tempat ibadah ini Tempat ibadah itu kamu gak berkerudung Kamu gak ini gak Banyak banget gitu Bahkan lu gak bisa apa Buka mata ngeliat lagi bahwa Itu bukan patokan seseorang Untuk gak kena pelecehan seksual Ataupun kekerasan seksual Kalau lu mau gali data Kalau lu mau liat-liat lagi Kayak kemarin tuh Apa ya itu pernah saya share di Instagram Saya lupa Surveinya tentang perempuan Dengan baju-baju apa saja Yang bisa kena pelecehan seksual gitu kan Ternyata semua pakaian Apapun pakaiannya ya Kalau ada niatan dari si pelaku tadi ya Udah deh Berarti Sebenernya pelecehan seksual ini Memang terjadi dimanapun Iya Terjadi dimanapun Kapanpun pula Kapanpun Dimanapun Dan memang harus pelaku Yang dicecer Ibaratnya yang kita Yang harus kita tindak ini Ini memang adalah pelaku Iya Kalau benin ini kan harus kita sembuhkan Kita kasih healing Penenangan dan sebagainya Bukan kita Bukan kita serang Kita bom Kita tembak Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang enggak enggak Pake baju apa Keluar jam berapa Kenapa bisa Kenapa bisa ya Karena pelakunya mau ngakuin Itu sih jawabannya Gak usah lu tanya-tanya lagi Kenapa pake apa Bo Segala macam berkelit-kelit Sikis kita udah terganggu Lu tanya lagi yang aneh-aneh Gitu kan Ya intinya pelaku Ada keinginan Disitu dia melakukan Dimana Kalau pelecehan Yang melalui Media sosial Ataupun digital Yang dilakukan Secara terus-menerus Itu seperti apa gitu Kak Misalnya dia lewat Salah satu media sosial Melakukan pelecehan Embarnya catcalling Atau anything Sexting Iya sexting Sorry sexting Itu seperti apa yang harus dilakukan Blok Kalau saya Masuk blok saja Karena yang tadi Gak jelas Kita belum ada Belum ada yang sebaik RUPKS itu Ya kita blok Kita batasi media sosial Kita misalkan Kalau emang gak mau terganggu banget Tapi kan balik lagi ya Orang media sosial Saya mau upload kok Saya mau Berekspresi disitu Kenapa saya harus tahan-tahan Dia yang ngapain Sexting sexting Atau kirim-kirim pap-pap yang gagak saya Gitu Emang saya Instagram ini Buat nerima Pap Neket kamu Enggak kan Saya pengen main Instagram Saya pengen misalkan Cari ilmu Cari temen Ngapain saya harus Pusing gitu loh Kamu ingin nih ngapain Kamu ngirim-ngirim yang aneh-aneh Atau Posting komen sih biasanya Saya sering lihat tuh Di Instagram Komen-komen orang yang Ke misalkan ada artis atau public figure lah Gitu Misalkan pakaiannya Bagaimana yang mereka Anggap gimana langsung Wah itu seksis Banget komennya Itu kan Memperlihatkan bahwa kita ini Sangat gak ter-educate Iya betul Nah kalo Sebenernya ada nih Kak Kasus yang cukup menarik Gitu ya Nah dia nih Mempengaruhi Mabemaba Misalnya Di kampus Salah satu kampus Salah satu kampus Salah satu kampus Dia Meteks Di salah satu media sosialnya Melakukan pelecehan seksual Kepada Calon-calon Mabah nih Bahkan Dia menulis gitu di media sosialnya Melakukan pelecehan di Di media dan itu Otomatis yang terlihat Mabem-abem baru Dan akhirnya Menyebabkan Mereka takut gitu kan Caper ya Caper Tapi kan Ini termasuk pelecehan kan Kak Nah itu bagaimana pendapatnya Nah itu tuh Kita dari Kalau jaringan muda setara Kita lagi Gimana caranya Bahwa pihak kampus ini Kita desek Desek Buat Memperhatikan bahwa Saya ya Sendiri ya Sebagai mahasiswa Kuliah Emang Ajang Ospek Itu adalah Ajang Pelecehan Dan kekerasan seksual Saya sebagai Mabah Direkrut untuk ini Direkrut untuk itu Banyak Manipulasi dari senior-senior yang gak menentu Hmm Nah itu disitu tuh Kita harus kasih tahu bahwa Kampus kita Misalkan kalau di UIN Jakarta itu kan Dibawa PT IKI Tapi UIN Jakarta belum juga Eee Sosialisasi tentang SOP Padahal sudah ada dari Kemenak Kemenak merespon itu Sudah ada SOP Tapi UIN Jakarta tidak Oer terhadap hal itu gitu kan Gak kedengeran Mereka sosialisasi tentang SOP itu Nah itu kan seharusnya di Kasih tahu Ketika Kalau menurut saya Ospek berlangsung Kita berikan pendidikan kepada mahasiswa Mahasiswa baru bahwa Kampus kita ramah Gender Anti kekerasan seksual Kita punya SOP Kita punya penanganan yang jelas Seperti ini Ini Kayak gitu Karena Ospek itu Ajang senior-senior kurang ajar Yang bahkan udah lulus Cari-cari kelakuan Cari-cari Kempatan Kempatan Dia disitu Karena mahasiswa baru ini Adalah yang paling gak Ada relasi kuasa Sementara senior ini Relasi kuasanya sangat kuat Kita gak tahu apa-apa Kita baru masuk Gak kenal siapa-siapa Cuma segelintir orang Tiba-tiba kita diberdaya Sama orang-orang yang punya relasi kuasa ini Kan itu kurang ajar Gitu Itu kan Memanfaatkan Kurang ajar Bukan Arusnya mahasiswa Gak kayak gitu lah ya Kalau kita belajar Masa Intelek Gitu kan Kalau misalnya Kasus Maaf Kasus pelecehan seksual Yang terjadi gitu ya Terus Kita sebagai korban Takut Untuk melapor Misalnya Dan akhirnya kasus pelecehan tersebut Terus dilakukan secara bulan-ulang Bahkan ke korban-korban yang lain Nah Tanggapan kakak agar itu Bisa berhenti Atau stop gitu ya Bagaimana kak Kita Pertama nih ya Kalau di kampus ya Kita dukung Kolektif-kolektif Yang memang bergerak Pada isu-isu pelecehan Dan kekerasan seksual Supaya semua mahasiswa itu Tahu bahwa ada Pihak yang menangani Mereka bisa cerita kesini Tanpa takut Oh ini sudah jelas Berperspektif gender Karena Perspektif gender ini Gak Kalau Harusnya dimiliki setiap orang Tapi nyatanya gak dimiliki setiap orang Nah ketika kita Menemukan kolektif-kolektif Oh memang Dia bergerak di isu itu Oh dia gak Enggak Patriarkis Dia berperspektif Korban banget Itu kan harus kita Up lagi kan Supaya Temen-temen mahasiswa Atau siapapun itu Merasa Oh saya punya ruang aman Gitu Jadi Kita punya tempat Untuk melapor Jangan Senyap Atau lapor ke temen Eh jadinya Malah Terjadi hal-hal yang gak kita inginkan Oke Paling Eee Habis ini Setelah pembahasan mati dari pelecehan seksual ini Framing Masyarakat dari pelecehan seksual Kita akan lanjut ke QnA ya Kita akan lanjut ke QnA dari Para Sobat ruang kreasi Ya Sobat ruang kreasi Kita akan melakukan QnA QnA Nah Aku boleh minum Mungkin minum dulu ya Boleh kak Untuk Untuk Seluruh Teman-teman semua Sobat ruang kreasi Bisa Langsung Menanyakan apa yang ingin ditanyakan ke Kadara Tentang pelecehan seksual tersebut Melalui komentar Nah Teman-teman bisa langsung juga Bertanya-tanya Udah ada Satu Penanya ya Ada yang bertanya Nah Kalau menurut Menurut tanggapan kakak sendiri Soal RUPKS Yang Tidak Kunjung disahkan Itu bagaimana Saya sih sedih ya Yang pertama pas Apalagi Bukan gak disahkan lagi Keluar dari Prolegnas prioritas kan RUPKS itu Padahal kan Segala macam itu udah Udah Kalau gak salah ya Saya terakhir Kemarin baca itu Dari Embryonya itu sudah ada Sudah ada sejak 2010 gitu kan Terus sudah segala macam Berkelit-kelit Kelit-kelit Sudah Masuk lagi Terus abis itu Enggak akhirnya dikeluarkan kemarin Itu kan Memperlihatkan bahwa Oh pemerintah kita gak aware loh Sama Kasus Bacaan seksual Dan Ada aja orang yang bilang bahwa Kekerasan seksual itu bukan solusi Gitu kan Ada yang bilang kayak Oh kekerasan seksual ini Eh apa RUPKS ini bukan solusi Sorry tadi RUPKS ini bukan Solusi agar kita gak Terkena bacaan dan lain-lain Gitu kan Seperti itu sih paling Karena ya kita Ya tadi sih Kita harus dukung terus nih RUPKS Kita kawal terus Kita baca-baca lagi Pengertiannya Gitu Nah Berarti memang RUPKS ini sepatutnya itu disahkan gitu ya Sepatutnya Cara kita sebagai milenial Untuk mendukung agar bisa disahkan Itu seperti apa sih Cara kita milenial Buat ikut Mengesahkan itu Kita udah punya Ada nih ya Aliansi namanya Gerak Perempuan Yang tadi saya sebutin Kita tuh ngadain selasaan Nah selasaan ini adalah Bentuk solidaritas kita Terhadap Pengesahan RUPKS ini Gimana caranya itu Masuk lagi ke Prolegnas dan lain sebagainya Kemudian disahkan Karena ini harapan kita semua kan Untuk terlindung dari Predator-predator seksual tadi Terus abis itu kita juga perlu Baca-baca lagi yang tadi saya bilang Kita harus baca terus Tentang apa sih pelacaan seksual Bagaimana cara penanganannya Bagaimana kita harus melapor Dan lain sebagainya Seperti itu Itu untuk pengesahan RUPKS ya Iya Jadi kita terus Dari media Dari manapun Kita harus Kawal bersama-sama Sih gitu Karena Temen-temen yang lain ini kan Kayak Baik yang menangani ini Kita berganti-gantian loh gitu Bahkan saya aja udah absen selasaan Berkali-kali Karena ada kesibukan tadi berdagang Dan lain sebagainya Cari uang juga kan Supaya gak terus bergantung sama orang tua gitu Jadi kita Saya aja udah absen berkali-kali gitu Setelah kak Perlu Ganti-gantian Jadi perlu banyak partisipan Oh iya untuk yang pertanyaan tadi itu dari Iksan Yellow 46 ya Nah kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Dari Et Salwa Faf1227 Bagaimana tanggapannya mengenai isu pelecehan seksual Yang terjadi kepada seorang publik figur Yang sedang ramai dibicara Pelajaran seksual yang Di instagramnya itu ya Kalau saya melihat orang-orang kok menyor Orang-orang banyak yang salah fokus ya Kalau saya melihat itu Video itu tersebar Belum tentu tanpa konsen Eh belum tentu ada konsen disitu Sudah pasti kan Apakah ada konsen atau tidak Kita gak Gak tau-nau soal itu Nah kenapa orang-orang malah nyorotin Dia main film apa Kok bisa kelakuan yang kayak gitu Apa Sebenarnya Kita kurang Kurang fokus pada Siapa yang menyebar ini Apakah memang Ada pelaku dibalik itu Bukannya kita malah berikan dukungan Gak apa-apa It's okay Atau apa sebagainya Dan yang paling saya heran adalah yang rekam Yang rekam dan nyebar Itu sudah pasti tidak ada konsen disitu Kamu ngapain ngerekam dan nyebar Gitu kan Apa apa faedahnya Buat bikin orang Orang viral Seperti itu gitu Buat mencemarkan nama baik dan sebagainya Nah kok Seperti itu gitu Yang merekam dan nyebar itu Yang mau saya tanya Kamu ini Kenapa kok ngerekam dan nyebar Gak ada konsen disitu Gitu Gitu Kalau Itu untuk Public figure yang dibicarakan ya kak Nah kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Itu dari Edegari Underscore Bagaimana cara menyembuhkan traumatik Dari pelecehan seksual Traumatik Traumatik Kalau saya sendiri ya Karena saya memang sempat Ketika mengalami pelecehan seksual Cat calling Ada satu hal yang itu saya sampai ke psikolog Berobat Karena gak kuat Depresi Itu memang harus Ke psikolog Harus berobat Yang teratur Dan lain sebagainya Itu yang saya rasain Ya menurut pengalaman saya Pribadi juga Gitu Itu saya ke psikolog Untuk banyaknya pengalaman Pengalaman pelecehan seksual yang lainnya Memang saya menyembuhkan diri saya sendiri Seperti Gak ada yang boleh pelecehkan saya nih Atau apa Segala macem Dan itu balik lagi ke individu kan Cara sembuh kita berbeda-beda Ada yang Yoga Gitu Kalau adik saya itu Dia Ikut kelas yoga Seperti itu Dan lain sebagainya Dan ke psikolog juga sih Karena depresi Gitu kan Kalau adik saya itu Nah kalau saya Tadi ke psikolog Terus baca buku Yang menenangkan Yang Jadi healing untuk saya Kalau saya Healing saya dengan buku Gitu misalkan Buku apapun Gak harus buku yang misalkan berat-berat Atau kayak Buku komik kah Atau apa Itu sebagai healing Ya itu Kalau saya untuk memperkuat Semakin memperkuat saya Memang saya baca Misalkan baca-baca sesuatu yang berubah feminis Mau buku Mau artikel Apapun Karena itu akan semakin Menguatkan saya Itu kalau cara saya Tapi cara setiap orang Berbeda-beda Jadi Kita Tanya sama diri kita lagi Kita gimana bisa Kita Kayak gimana Kita nyamannya Gitu-gitu Tapi kalau misalkan Sudah sampai depresiden Itu memang harus perlu Psikolog Perlu psikiater Dan Ya yang bergerak pada Bidang psikis itu tadi sih Untuk mengobati Itu Karena kan Traumatik yang luar biasa Kita Butuh Cerita Tanpa dijudge Dan lain sebagainya Oke Berarti itu jawabannya ya saya Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Ed Rizky Nuria Body shaming itu Apakah termasuk kepelecehan sesuatu? Oh iya kalau saya Tapi memang termasuk? Atau memang Body shaming itu kan Gak cuma Misalkan saya Temen saya yang ngatain warna kulit gitu Iya Kan biasanya kayak gitu tuh Kurang ajar banget ya Ngatain misalkan Beda-bedain Oh kamu sawo mateng Oh kamu hitam Oh kamu ini Apa urusannya? Gitu kan Tapi ada juga body shaming yang Ih kok Mengarah-arah ke Tadi Misalkan Aktifitas seksual kita Yang melekat pada diri kita Misalkan Kayak saya Di body shaming Karena masalah Payudara saya Saya juga sampai sekarang tuh heran Kenapa ada orang Kok saya yang punya payudara Kok dia yang ribet Dia yang body shaming Dia yang apa Kan kayak gitu kan Nah itu ya bisa aja Termasuk pelecehan seksual Kalau dia mengarah pada Ekspresi seksual tadi Body shaming nya Misalkan tentang Payudara kita Atau Wow Mohon maaf ya Ini juga saya pernah diginiin Ini pengalaman pribadi Kayaknya Badannya Ewebel banget nih Gitu Kan itu kurang ajar Kurang ajar banget Itu body shaming Udah gitu ekspresi seksual Itu kan kurang ajar gitu Itu gak sopan Itu termasuk pelecehan seksual Berarti body shaming bisa dibilang termasuk pelecehan seksual Iya bisa tergantung Apa nih yang diucapkan Ini Seperti tadi Kasus yang contoh itu Bahkan ada sampai penambahan gitu Iya Itu kurang ajar Kurang ajar Kurang ajar Terus ada juga Pertanyaan Dari Andi Nigita Andi Nigita Apakah ada hukum Yang mengatur pelaku pelecehan seksual Kalau Bahas hukum ya Biasanya orang-orang bertanya Kenapa kita harus ada RUPKS Sementara sudah ada KUHP Yes Jadi sudah ada modul Kayak rangkuman Kalau mau nanti boleh Siapa yang mau nanti saya kirim lewat email Rangkuman mengenai Apa sih RUPKS Dan kenapa kita perlu RUPKS Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa KUHP hanya mengatur Adanya Pertemuan antar penis dan vagina tadi Adanya penetrasi Di luar itu dianggap pencabulan Nah sementara di RUPKS tidak Nah RUPKS ini adalah Leg Specialist Aturan khusus dari KUHP masalah pelecehan dan kekerasan seksual tadi Jadi kalau Hukum yang Gimana banget yang melindungi kita Ya Sorry tuh saya itu belum ada gitu Masih Masih ya seperti yang kita lihat aja hari ini Kalau Di RUPKS itu memang sudah Sangat kuat aturannya sudah Bagaimana menindak pelaku Bagaimana menangani korban Apa saja yang termasuk Segala macam Itu udah diatur Oke Oke Untuk Kepertanyaan selanjutnya Dari Ed Marsikin 123 Bagaimana cara mengindikasi orang-orang yang ingin melakukan pelecehan seksual Saat dia sudah mempunyai kedekatan emosional seperti keluarga Karena banyak Pelecehan ternyata terjadi di dalam keluarga Iya Itu dia Banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi di dalam lingkungan keluarga Yang tadi saya bilang Bahkan rumah sendiri pun ini gak jadi tempat aman loh untuk kita Kita bisa terkena pelecehan seksual di situ Di tempat yang kita anggap Oh ini adalah tempat kita berlindung Dari hujan, panas, badai Termasuk predator seks Tapi nyatanya Seperti itu Nah makanya Siapapun yang melakukan pelecehan ya harus dihukum Siapapun Mau keluarga kita sendiri Memang berat Memang alasannya nama baik dan sebagainya Tapi kalau kita seperti itu terus menerus Menormalisasi itu Ya akan terus seperti itu Ya kita memang harus tegas Kita bantesin nih si pelaku ini gerak geriknya gitu Kita cut gitu lah istilahnya Oke pertanyaan selanjutnya Dari Sudah sejauh mana perjuangan gender talk sendiri dalam menangkal Atau mengurangi tindakan kekerasan seksual Baik di lingkungan kampus ataupun luar kampus Kalau di lingkungan kampus sendiri kan Gender talk ini Barengan sama beberapa kolektif Kita ingin menyuarakan terkait Pelajaran ini Dan kalau saya pribadi sudah buka nomor Bukan atas nama gender talk ya Karena memang ketika saya buat posko pengaduan Ini harus matang-matang Jadi Biasanya saya open di nomor saya pribadi Untuk mahasiswi Eh mahasiswa Mahasiswa mahasiswi ataupun apapun lah Yang ada di UIN Jakarta Jadi saya Nomornya memang sudah tersebar Oh ini Kalau Anda ada yang mengalami apa-apa Saya ada nomor saya gitu Ada kolektif rosa juga gitu-gitu Nah kalau untuk gender talk sendiri Sejauh ini kita Karena kuantai juga kita masih berkampanye di media sosial Tapi kita sedang Berusaha Berupaya juga untuk Mendesak Pihak kampus Ayo dong kita sosialisasi gitu Karena kan kalau untuk buka posko Biasanya yang diharapkan teman-teman adalah Adanya posko Cuma saya pun Selaku dari gender talk Saya harus Bentuk tim Saya harus Kasih lagi sekolah dan lain-lain Perjuangannya panjang sementara Korban terus Bertambah gitu kan Jadi biasanya saya Untuk Jalan ninja Ya chatnya ke nomor saya gitu Kalau misalkan cerita Iya mau Oh saya kena ini-ini satu tahun yang lalu Atau kemaren Atau kapan Biasanya ceritanya ke saya Gitu Enggak hanya cerita ya Misalkan lapor Mau Maunya kayak gimana Maunya apa Itu Saya Share nomor saya pribadi Jadi cukup Baiklah untuk ini ya Kak Iya kalau gender talk sendiri Gender talknya Lalu ada pertanyaan selanjutnya Dari atmsharuk.lu Apakah bersentuhan Bersentuhan secara tidak sengaja Itu termasuk pelecehan Bersentuhan secara tidak sengaja Bilang maaf ya Jangan Nyelonong boy aja gitu Udah nyentuh nyelonong aja Atau mungkin nabrak gitu ya Iya Mau maaf saya Nggak sengaja Bener-bener nggak sengaja Minta maaf Ekspresikan itu dengan sangat tulus Bukan yang Biasanya ada orang yang Eh maaf ya nggak sengaja Padahal sengaja Itu juga bikin emosi Nah kalau seperti itu termasuk pelecehan Iya dong Walaupun dia bilangnya nggak sengaja Tapi dia dengan nada yang Ekspresi yang menyebalkan gitu kan Ya kayak Pura-pura nggak sengaja Bilang maaf Karena saya nggak sengaja Tapi dengan tulus dengan Ya bener-bener kamu nggak sengaja Jadi memang Kalau kita sebagai pelaku yang menabrak Itu memang harus Minta maaf dengan baik-baik gitu ya Iya maaf dengan baik-baik gitu Oke kita sebenernya udah di penghujung acara Q&A sudah habis gitu ya Alhamdulillah Mungkin Dari kakak sendiri Ada closing statement tentang Pelecehan Framing masyarakat terhadap pelecehan seksual pada hari ini Closing statement saya ya Paling Ayo kita Sama-sama Buat Mendukung RUPKS gitu Buat kita sama-sama Dukung nih temen-temen Yang memang bergerak di Bidang ini Atau bahkan kita kalau mau berpartisipasi pun Bisa gitu kan Dengan tadi Selasaan Karena temen-temen yang selasaan ini juga berganti-gantian Kita butuh banyak partisipan Semakin banyak partisipan kita Semakin terlihat bahwa Oh kita serius loh Tentang RUPKS ini Jangan main-main loh Pelecehan seksual ini ada di mana-mana Di ruang private bahkan Seperti itu Jadi kita sama-sama ayo Saya seneng banget sih ngajak orang Ayo dukung RUPKS Karena saya sendiri tuh sering absen selasaan Karena banyak kesibukan Jadi mungkin banyak temen-temen yang bisa Selasaan Oh kita ayo Kita berganti-gantian gitu Saling merangkul dan bahu-membahu Untuk sama-sama mengawal RUPKS ini Sampai akhirnya disahkan oleh Pemerintah Memang semoga cepet ya Disahkan ya Harus cepet-cepet Semoga lagi harus gitu Oke Temen-temen semua Itu kelasnya temen-temen dari Kadara ya Terima kasih Kadara Telah memberikan materi yang baik ya Yang materi yang baik Yang memang seharusnya kita Tahu gitu ya sebagai masyarakat Tentunya Mohon maaf jika memang ada salah-salah kata Dari Kadara ataupun ke saya Temen-temen semua Jangan Lupa untuk Follow bagi yang belum follow Ruangkreasi.id ini ya Untuk mendapatkan informasi tentunya Yang Setiap hari Posting info-info menarik gitu ya Kak Edukasi Edukatif Inovatif Dan juga kreatif Info-infonya Terus juga setiap minggunya Itu ruang kreasi akan mengadakan Diskresi ya Seperti ini Diskusi ruang kreasi Yang tentu temanya akan membahas Tentang terkait isu-isu terkini Isu terkini yang terus naik Akan dibahas di dalam Ruang kreasi ini Jadi untuk kalian Jangan lupa stay tune Di Ruang kreasi Agar tidak ketinggalan Info-info terbaru Dan kalau bisa di Instagram Dinyalain aja Notifikasinya Untuk live streaming Ya kan Berhubung live streaming Boleh gitu ya Masih boleh Jangan sampai sih ya Karena Merupakan hak juga Jangan lupa untuk follow Like Di ruang kreasi ini Comment juga Sekali Jangan Betah-betah disini Tentunya kita akan Ruang kreasi akan menyediakan Info-info edukasi yang baik Gitu ya kak Ya mungkin Kalau closing statement dari saya Kesimpulan yang saya Ambil Pelecehan seksual Bisa terjadi dimana-mana gitu ya kak Ada kalanya memang kita harus Membentengi diri Membentengi diri dan Kalau menurut saya pribadi Kita harus berani Menjadi seseorang yang berani Dan menjadi seseorang yang Jangan takut akan hal itu Ya lebih baik melawan Iya Ataupun bersuara Misalnya seperti itu Ya terima kasih kepada Teman-teman semua Haliluang kreasi Yang telah menyempatkan waktunya Pada hari ini Semoga kita semua Diberi kesehatan Amin Amin Dan tentunya kita bisa berbicara Seperti ini Sebelumnya telah Menggunakan protokol kesehatan ya kak Iya Kita udah mencuci tangan Dan juga mendukung Desinfektan gitu ya kak Baik Terima kasih Semuanya Kita Akan berjumpa lagi Minggu depan ya Di ruang kreasi Mungkin Sekian dari saya Sebagai moderator juga Terima kasih kepada Yang sudah menyempatkan Yang sudah menyempatkan Waktunya Terus ya Stay tune pada ruang kreasi Karena kita akan selalu Menyediakan informasi Yang terkini Terima kasih Mungkin sudah cukup Kita sampai jumpa dulu Kepada sebat-sebat ruang kreasi ya kak Oke Terima kasih ya semuanya Assalamualaikum Ada?